ya halo teman-teman kita berjumpa lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga thank you thank you teman-teman sudah mampir ke channel ini ya kita doakan teman-teman diberikan seluruh kesehatan ya amin 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 nah di video kali ini saya mau sedikit berbagi ya dengan teman-teman tips bagaimana caranya kita mengganti handle pintu untuk mobil Suzuki esteem ya ya teman-teman jadi mobil ini permasalahannya itu handle pintu sopir ya atau untuk bukaan pintu sopir dari luar ini enggak bisa dibuka ya teman-teman ini dia patah kayaknya di dalamnya nih nggak bisa dibuka nah terus ada anak kunci kan disini ya Nah tapi kalau saya buka dari dalam bisa coba ya tes buka dari dalam ya Nah kan bisa ya dari dalam tutup lagi sini nggak bisa ya teman-teman coba buka dari dalam lagi bisa ya Nah jadi teman-teman nanti kita lihat dari dalamnya kayak kemungkinan sifat ya teman-teman nah buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama ya teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai ya supaya teman-teman bisa mengerjakan sendiri yang penting kita tahu setahapannya stepnya ya sekaligus nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara kita melepas kunci ini ya Oke sebelum lanjut teman-teman jangan lupa ya untuk membantu channel ini menekan tombol subscribe dan juga jangan lupa hidupkan notifikasinya teman-teman ya Oke sekarang berarti kita langsung ke dalam kita lihat di kita buka door trim ya kita buka back leading di pintu sopir nanti kita lihat bagian handle-nya Oke teman-teman ini udah saya buka door trimnya ya udah saya buka back leadingnya ini nampak dari dalam ya teman-teman coba kita lihat kalau dibuka dari luar gimana ini ya ya bener ya teman-teman ini atasnya udah patah kalau teman-teman bisa lihat nih udah patah ini patah nih ya jadi saat ini ditekan ke sini ya yang atas ketinggalan nggak mau harusnya kan pada saat kita tarik gini kan dia ngikut ya ke bawah ya Nah jadi ini kesimpulannya patah jadi kita nanti akan ganti dengan yang baru ya Nah sebelum kita ganti yang baru ya teman-teman ini saya mau sekalian kasih tahu sama teman-teman sebetulnya ini patah ada sebabnya ya maksudnya gini ini kan udah tahu jelas patah ya terus kita ganti baru tapi kita nggak memperhatikan bagian yang lain Nah takutnya yang barunya patah juga ya Nah ini tuh penyebabnya karena terjadi macet ya di locknya ini ya teman-teman bagian dalam ikan di dalam adanya tuh nggak susah ngambil kameranya nah ini ya ini nah disini tuh biasanya terjadinya macet ya teman-teman karena kotor jadi solusinya ya teman-teman saat kita mau mengganti handle ya gampang aja caranya kita beli ini ya kita cari WD nah seperti ini WD 40 boleh WD 40 atau sejenisnya ya intinya di bagian sini itu harus kita kasih pelumas ya Nah jadi di bagian sini kita kasih pelumas kita lumasi semuanya nah supaya tujuannya apa biar lancar ya teman-teman biar terlancar supaya nanti yang baru enggak patah lagi itu ya maksudnya saya temen udah pasti ditangkapkan maksud saya ya Oke sekarang kita langsung aja cara melepasnya ya Nah jadi cara melepasnya cukup mudah ya temen-temen ini berarti ada kaitan di atas ya Nah udah kita gini aja ya ke atas udah copot baru kita gunakan obeng min sini kita lepas temen-temen Nah copotkan ya udah ya satu udah berhasil dilepas kemudian kita buka juga untuk kuncinya ini ada di sini Nah kita lepas juga ya temen-temen kita copot sekalian Nah ya gitu ya kita akan copot ya Nah kita buka ini dulu ya kan ada sepi di kunci anak kunci ya ada sepi di anak kunci kita copot ya temen-temen cari aja obengnya agak panjang ya temen-temen Nah ini kan ada sepi ini ini nah sepinya kita congkel keluar tujuannya apa ini supaya kita mau melepas anak kuncinya ya temen-temen ya tuh tujuannya nah ini kan udah tuh nah kan udah copot nah baru kita dorong ke dalam pakai kunci kontaknya sepinya udah copot itu penahan ya Nah kita ambil kunci kita dorong dari luar ya kita masukin ke anak kuncinya kelihatan ya udah saya masukin gini ya Nah baru kita dorong aja kita copot ya ya kan copot ya Nah baru tadi sudah lepas ya temen-temen copot kalau misalnya temen-temen disini mengalami kesulitan melepasnya pakai WD aja dulu ya WD 40 atau sejenisnya untuk kita membersihkan dulu supaya gampang dikeluarinnya itu maksudnya terus kita buka lah ini baut dua baut 10 ini ya kita buka pakai kunci T boleh pakai kunci 10 ring boleh pakai kunci 10 boleh kita lepas dua-duanya hanya dua aja baut pengikatnya sih temen-temen copot nah udah bebas kan ini baru kita tinggal dorong kekuarin udah nih ya langsung kita keluarin bereskan Oke temen-temen jadi ini handle lamanya memang udah patah ya di sini lihat nih udah patah cuy nih ya kan tuh lihat Oke jadi ini yang lama kan terus kita eh yang barunya kita sudah beli ya teman-teman saya udah beli nih yang barunya nah harganya sekitar 100.000 ya tergantung lokasi juga sih teman-teman dimana kalau mau beli berarti kita bilang yang dosis itu sopir ya supaya nggak salah ya nanti ada keterangannya R ya ada tulisan R biasanya kalau untuk sebelah kanan ya betul ya ini R nah berarti nggak salah ya Nah terus yang baru kan udah ada tempat spinnya nih kita masukin kunci kontaknya nah gampang aja ini spinnya nggak usah kita apa-apakan ya Nah tapi teman-teman jangan langsung memasang di sini karena nanti pada saat kita pemasangan di sini lagi ya nanti susah ya teman-teman masalahnya itu jadi kita tetap caranya seperti tadi juga ya Nah hanya saya sarankan sih teman-teman pakai WD dulu ya siapkan WD sekalian kita bersihin ya kunci bagian dalamnya Oke sekarang kita langsung masang aja yang baru ya temen-temen kita langsung masukin yang baru kuncinya belakangan ya Oke tempatnya masukin aja udah yang penting ini sudah bener sebelah kanan nggak mungkin salah ya udah oke sekarang kita baut dulu ya dari dalam kayak tadi tinggal kita baut baru kita bisa pasang anak kuncinya Hai Nah teman-teman perhatikan ya nanti pada saat kita masang baut 10 ini ya dua ini dua ini ya baut kancingannya jangan sampai miring ya teman-teman masukin baut ya karena kalau miring takutnya nanti ini dalamnya itu patah karena kan itu tempat mur untuk dihandal ini kan plastik ya jadi kita harus pastikan pemasangannya lurus ya Oke sekarang kalau udah lurus gini tinggal kita kencangin aja ya teman-teman ngencengin juga dikira-kira ya jangan kencang-kencang banget nanti takutnya doll hahaha kan baut 10 ya Nah terus setelah sudah kencang seperti ini sudah selesai kita kencangin selanjutnya kita ambil anak kunci yang tadi ya Hai karena ada anak kunci yang tadi ini kita ambil nah sekalian kalau teman-teman mau bersih ini pakai WD ya mumpung lagi dibuka ya supaya lancar karena kadang-kadang suka macet nih kunci lagi dibuka disini karena enggak bisa kan nah ini kan masih ada spinya disini ya ini enggak usah dilepas pinya tetap di sini aja langsung kita masukin ya nih padatnya ke atasnya jadi gini ya teman-teman bukan begini ya kalau gini salah jadi kita gini ya Nah udah nih ada cowokannya udah bisa kita lihat udah masukin gini nah perhatikan ya udah kalau udah kayak gini udah tinggal kita dorong sampai bunyi klok sampai spinnya ngunci ya tinggal dorong aja gini sampai spinnya ngunci ya teman-teman sampai bunyi klok gitu coba ya ini kita tinggal dorong aja jadi spinnya nggak usah dibuka terus nanti dia udah ngunci sendiri ceklek nah udah tuh ya udah 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 ngunci sendiri ya udah nggak mungkin bisa cukup baru setelah ini masuk kuncinya Oke kita selanjutnya masang nih ya ini bisa di setel kalau misalnya plastik pengunci ini di handle baru enggak ada ya nih ambil yang lama aja yang lama kan ada kita tinggal pindahin aja teman-teman ya Nah karena ini udah ada dah langsung kita masukin aja ke sini ini bisa di setel ya kalau mau di setel tinggal terserah kita mau kalau kita kencangin bukanya sedikit udah langsung kena kalau agak jauh juga bukanya agak jauh ya udah langsung kita masukin gini aja ya udah kan udah tinggal kita dorong aja dalam kalau nggak kuat pakai jari ya pakai tangan tapi hati-hati sih suka patah ya jadi perlu kehatian juga temen-temen ya dorong aja pakai tang ya misalnya ya udah tinggal gini aja udah masuk tuh ya Nah masukkan baru kita pasang tempat kuncinya oke sekarang kita coba buka dari luar apakah sudah bisa mantap oke ya temen-temen jadi seperti itu caranya jangan lupa ini kita bersihkan ya sininya nih supaya jangan sampai nanti terjadi seperti awal lagi ya kita sempuruh-sempuruhin aja nih pakai WD kalau lancar ya kan kita sempuruh-sempuruhin tuh supaya enak pintunya dibuka nggak macet-macet lagi nah oke teman-teman jadi demikian video saya kali ini semoga bermanfaat ya selamat mencoba terima kasih sudah menonton jangan lupa tekan tombol subscribe nanti kita ketemu di video berikutnya salam sukses dari saya rayu di channel thank you bye